Dalam rangka milat yang ke-109, seorang Muhammadiyah menyusun rangkaian-rangkaian semarak milat yang ditujukan untuk pelajar-pelajar Muhammadiyah tingkat kota Jogjakarta dan Jawa Tengah. Salah satu kegiatan semarak milat seorang Muhammadiyah ke-109 ini, yaitu turnamen fesal yang diikuti oleh seluruh pelajar Muhammadiyah sekolah dasar, Jogjakarta dan Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa, hari ini merupakan hari salah satu rangkaian kegiatan milat suara Muhammadiyah yang ke-109 tahun, yaitu berupa kegiatan turnamen fesal 2024 Suara Muhammadiyah Cup di lapangan Jogokarian, Jogjakarta. Gimana keseruannya? Yuk ikutin aku. Suara Muhammadiyah tepat tanggal 13 Agustus ini, itu berusia 109 tahun. Berlangsung di lapangan futsal Jogokarian pada 27 Juli 2024, turnamen ini dibuka secara langsung oleh Direktur PT Syarikat Cahaya Media atau Suara Muhammadiyah, Denny Asyari, dan anggota DPDRI-DIY Afnan. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dalam sambutannya, Afnan sangat mengapresiasi atas kegiatan turnamen futsal ini yang diselenggarakan dalam rangka milat suara Muhammadiyah yang ke-109. Terlebih, kegiatan ini mampu mengasah kemampuan pelajar Muhammadiyah tingkat sekolah dasar dalam bidang pelahragaan. Yang dimana tentu anak-anak sekarang inilah yang nantinya akan menggambikan alit-alit cepat pulang. Berikut peserta turnamen futsal suara Muhammadiyah Cup sangat antusias mengikut tepeningan tersebut. Para pelatih memberikan semangat dan motivasi untuk menurutnya serta dukungan penonton dari luar lapangan tak kalah kegurung. Diharapkan dengan diadakannya turnamen ini dapat mengasah kemampuan peserta didik dan melatih sikap sepertifitas serta dapat melahirkan atlet-atlet sepak bola Muhammadiyah yang berkompeten. Dari Yogyakarta, Aligera Arisa dan Fabian Noaporta